Eksekusi sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha kedai kopi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan berlangsung ricu. Pemilik kedai meninggal, diduga akibat terkena serangan jantung. Eksekusi bangunan yang dijadikan tempat usaha kedai kopi di Hadang, Masa, saat tim jurusita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikawal petugas gabungan TNI Polri bertindak. Akibat eksekusi, pemilik kedai yang sempat mencoba mempertahankan aset miliknya pun tewas, diduga akibat terkena serangan jantung. Meski pemilik kedai meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, eksekusi terus dilakukan oleh pihak jurusita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Masa hukum tergugat sangat menyayangkan atas eksekusi tersebut, pasalnya gugatan dari korban masih berproses di pengadilan Jakarta Selatan yang kini di tahap pembuktian. Sementara itu, tim jurusita mengatakan eksekusi pengosongan rumah ini merupakan perkara pada tahun 2011 dan penetapan pengosongan bangunan dijatuhkan pada tahun 2014. Terjadilah argumentasi-argumentasi yang menyebabkan kehilangan kesadaran dari Mas Hanif. Lalu ketika kehilangan kesadaran itu, aparat sama sipil yang untuk mengangkutan barang itu sudah mulai masuk. Sehingga Mas Hanif dari situ sudah hilang kesadarannya. Kegiatannya eksekusi pengosongan atas dasar perkara. Penetapannya 2014, penetapan pengosongannya. Jadi perkara ini sudah lama.